Halo sahabat semua kembali bersama Mr. Click dan kali ini kita kembali lagi di segmen ringkas ringan komplit dan mengasihkan Pada ringkas kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup Sahabat semua tentunya sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Click Tapi tahan dulu sahabat Bagi sahabat yang belum subscribe, segera subscribe channel Mr. Click agar sahabat mendapatkan update-update video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam Nah sahabat sekalian kita akan membahas pada segmen kali ini pada ringkas kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup Ada 3 bagian yang perlu sahabat pelajari Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup Yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup Dan bagian yang terakhir yang ketiga kita akan belajar tentang hewan mikroskopis, tumbuh-tumbuhan, dan hewan Nah sebelum lanjut sahabat perlu persiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian penting yang Mr. Click jelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup Langsung saja sahabat kita akan masuk bagian yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan Coba sahabat perhatikan Secara mendasar ciri-ciri kehidupan itu yang menentukan bahwa ini adalah makhluk hidup atau benda tak hidup Ada tujuh ciri-ciri kehidupan Antara lain yang pertama adalah bernafas Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Yang kedua adalah bergerak Kemudian tumbuh dan berkembang Memerlukan nutrisi Berkembang biak atau reproduksi Pekat terhadap rangsang Dan juga adaptasi Ini merupakan ciri mendasar makhluk hidup Nah sahabat semua Mr. Click akan uji pemahamanmu Coba perhatikan pernyataan yang akan Mr. Click bacakan Produsen robot asal Rusia Promobot Sukses menyempurnakan robot humanoid buatan mereka Mimik wajah hingga cara robot itu melihat Serta bergerak sudah semakin mirip dengan manusia Artikel ini diambil dari CNN Indonesia Pernyataannya Robot yang memiliki sebagian besar ciri kehidupan Apakah dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Benar atau salah? Sekali lagi Robot yang memiliki sebagian besar ciri kehidupan Dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Jawabannya adalah salah Makhluk hidup harus memiliki ciri-ciri kehidupan Di situ baru dikatakan bahwa makhluk hidup Robot pun termasuk benda tak hidup atau benda mati Kita akan lanjut bagian yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup Nah sahabat semua Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup Berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki Jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah Untuk mempermudah Untuk mempermudah Mengenali Membandingkan dan mempelajari Makhluk hidup Nah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup Secara sederhana begini sahabat Ada tiga yang perlu diperhatikan Yang pertama Adalah klasifikasi berdasarkan Kesamaan dan ciri yang dimiliki Secara mendasar seperti itu Yang kedua Klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh Atau yang sering dikatakan adalah Morfologi Dan organ dalam tubuh Atau anatomi Baru yang ketiga Klasifikasi berdasarkan ukuran Tempat hidup Cara hidup Dan manfaatnya Ini adalah tiga secara mendasar Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup Baru sahabat Kita akan pelajari Sistem klasifikasi Yang saat ini digunakan Yaitu Sistem klasifikasi Lineus Apabila sahabat Tahu nama lengkap Lineus ini siapa nih Bapak taksonomi Sahabat bisa tulis di kolom komentar deh Nah ini yang menentukan Sistem klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan takson Atau tingkatan takson Sahabat bisa perhatikan Sahabat bisa perhatikan tabel disitu Nah Perhatikan yang bahasa Indonesia Ini adalah tingkatan-tingkatannya Ada dunia Wah itu biasanya dikatakan kingdom ya Ada divisi atau film Itu untuk hewan dan tubuhan Ada kelas Bangsa Suku Marga Dan jenis Biasanya lebih familiarnya Yang pakai bahasa Inggris Atau bahasa Latin ya Sahabat ya Abis itu Yang bahasa Inggris ada Kingdom Divisio atau film Kelas Order Atau Ordo Family Genus Dan spesies Nah itu merupakan Tingkatan takson Dari yang paling tinggi Ke paling rendah Jadi Semakin tinggi Tingkatan taksonnya Tentu organismenya Semakin banyak Tapi Cirinya Itu Kesamaannya Semakin sedikit Kalau semakin bawah Itu organismenya Semakin sedikit Tapi ciri-cirinya Yang Kesamaannya Semakin banyak Sahabat Untuk Explore lebih lanjut Mister klik minta nih Sahabat coba Menurut klasifikasi Berdasarkan takson Coba kalian cari Tingkatan takson Harimau Jawa Atau Jokvan Tiger Dari Kingdom Sampai spesiesnya Kira-kira Apa saja nih Sahabat bisa tulis Di kolom komentar Nah Lanjut ke bagian yang terakhir Yaitu Hewan mikroskopis Tumbuh-tumbuhan Dan Hewan Tentunya Nah Yang pertama kita bahas Adalah hewan mikroskopis Hewan mikroskopis Itu ada Tiga Monera Protista Dan Jamur Atau fungi Monera 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 Ini adalah Hewan Bersel Satu Dan Tidak Memiliki Membran Inti Atau Prokaryotik Nah sahabat Bisa perhatikan Gambar disini Ini adalah Monera Berbeda Dengan Protista Protista Itu merupakan Hewan Bersel Satu Sama Seperti Monera Buni Seluler Namun Berbedanya Adalah Memiliki Membran Inti Nah disitu Dinamakan Adalah Eukaryotik Nah ini Perbedaan Antara Monera Dan Protista Nah Berbeda Lagi Dengan Jamur 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 Ini Merupakan Makhlo Hidup Yang Mendapatkan Makanan Dari Mengurekan Bahan Organik Yang Sudah Mati Nama Lainnya Adalah Saprofit Jadi Selain Saprofit Jamur Juga Ada Yang Bersifat Parasit Nah Jamur Ini Berkembang Biaknya Menggunakan Spora Jadi Hewan Mikroskopis Itu Ada Monera Protista Dan Fungi Atau Jamur Itu Adalah Hewan Mikroskopis Kalau Sahabat Mau Bahas Lebih Lanjut Bisa Cari Explore Lebih Mendalam Tentang Tiga Ini Monera Protista Dan Juga Fungi Nah Sahabat Sekalian Kita Lanjut ke Kelompok Tumbuh Tumbuhan Kelompok Tumbuh Tumbuhan Secara Garis Besar Dibagi Menjadi Tiga Ada Tumbuhan Tidak Berpembuluh Talopita Yang Meliputi Tumbuhan Lumut Namanya Biasanya Briopita Baru Belajar Ke Tumbuhan Berpembuluh Traheopita Yang Seperti Tumbuhan Paku Ini Merupakan Pteridopita Berbeda Berbeda Lagi Dengan Tumbuhan Yang Satunya Yaitu Adalah Traheopita Tapi Tumbuhan Berbiji Tumbuhan Berbiji Ini Merupakan Spermatopita Ada Dua Yaitu Gimnospermae Dan Angiospermae Jadi Kelompok Tumbuhan Secara Garis Besar Itu Dibagi Menjadi Tumbuhan Berpembuluh Dan Tidak Berpembuluh Yang Berpembuluh Ada Pteridopita Ada Spermatopita Spermatopita Dibagi Menjadi Dua Yaitu Ada Gimnospermae Dan Angiospermae Nah Itu Adalah Kelompok Tumbuhan Kita Lanjut Lagi Yang Terakhir Adalah Kelompok Hewan Hewan Ini Dibagi Menjadi Dua Yaitu Hewan Tak Bertulang Belakang Atau Avertebrata Dan Hewan Bertulang Belakang Atau Avertebrata Apabila Kalian Perhatikan Disini Tulang Belakang Menjadi Acuan Membedakan Dua Jenis Hewan Jadi Hewan Tidak Bertulang Belakang Atau Avertebrata Itu Melibuti Hewan Berpori Atau Porifera Ada Hewan Berongga Itu Solenterata Ada Cacing Pipi Atau Platihelmintes Ada Cacing Gilik Itu Nematelmintes Ada Cacing Berbuku-buku Itu Anelida Dan Hewan Lunak Itu Moluska Ada Juga Hewan Berkulit Duri Itu Echinodermata Baru Hewan Dengan Kaki Beruas Itu Artopoda Itu Adalah Anggota Dari Hewan Tidak Bertulang Belakang Berbeda Dengan Hewan Bertulang Belakang Dibagi Menjadi Lima Yang Vertebrata Itu Ada Kelompok Ikan Itu Pisces Kelompok Amfibi Kelompok Unggas Atau Aves Terus Hewan Melata Atau Reptil Dan Hewan Menyusui Itu Adalah Mamalia Untuk Menguji Pemahaman Tentang Klasifikasi Makhlu Hidup Mister Klik Coba Bantu Untuk Memasangkan Gambar Hewan Dengan Pasangan Kelompok Yang Sesuai Gambar Pertama Yang Warna Hijau Ular Termasuk Apa Ular Ular Termasuk Amfibi Bukan Ular Termasuk Reptil Jadi Ular Merupakan Kelompok Reptil Yang Kedua Monyet Orang Hutan Termasuk Termasuk Apa Sahabat Benar Sekali Ini Merupakan Mamalia Yang Ketiga Gambar Apa Ini Imut Imut Biasanya Apa Salamander Betul Salamander Termasuk Apa Sahabat Salamander Merupakan Amfibi Nah Betul Baru Sekarang Ikan Ikan Itu Merupakan Pisces Dan Yang Terakhir Burung Itu Aves Berarti Sahabat Sudah Paham Tentang Pengelompokan Hewan Disini Nah Selamat Sahabat Kamu Sudah Menyelesaikan Ringkas Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Ringkas Ringan Complete Dan Mengasihkan Jangan Lupa Like Dan Share Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Mr. Klik Dan Sahabat Apabila Membutuhkan Video-video Lain Untuk Memperdalam Tentang Klasifikasi Makhlu Hidup Semoga Penyampaian Ini Bermanfaat Terima Kasih